Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Bapak Ibu Guru Berjumpa kembali dengan channel saya Sarjan Channel Yang membahas Selebih-lebih kenaikan pangkat Kesempatan kali ini Bapak Ibu Kita akan melanjutkan Terkait dengan AKPKB Karya Inovasi Jika pertemuan yang lalu Kita membahas karya inovasi bagian 1 Maka kesempatan kali ini kita akan masuk Karya inovasi bagian kedua Yang akan membahas jenis dan kategori alat praktikum Dan jenis serta kategori karya seni Alat praktikum karya seni apakah yang bisa Bapak Ibu Guru buat Sehingga menjadikan satu karya inovasi Yang mampu mendulang nilai PKB Bapak Ibu Sehingga Akan bisa mengumpulkan nilai kumulatif di PKB nya menjadi semakin tinggi Nah tidak perlu berlama-lama Bapak Ibu Kita akan segera masuk pada tayangan yang pertama Namun sebelumnya Bapak Ibu Mohon tolong Yang belum menyentuh subscribe Silahkan menyentuh subscribe senyal terlebih dahulu Kemudian sentuh bola Jempol ke atas Dan silahkan berkomentar Apabila Bapak Ibu Guru ingin bertanya Ataupun berkomentar Seputar karya inovasi Dan boleh di-share kepada Bapak Ibu Guru yang lain Yang memerlukan informasi ini Mari kita masuk ke tayangan yang pertama Bapak Ibu Karya inovasi Sekali lagi merupakan karya bagian dari PKB Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Nah PKB kali ini kita akan bahas Selain kemarin sudah kita bahas di pengembangan diri Publikasi ilmiah Nah sekarang kita akan coba membahas tentang Karya inovatif Karya inovasi Sangat banyak sekali Yang bisa Bapak Ibu Guru buat Tetapi Bapak Ibu Masih merasa kesulitan Sehingga prosentase dari Bapak Ibu Guru Yang mengajukan kenaikan pangkat Dengan menilaikan unsur karya inovasi Masih sangat sedikit Kalau Bapak Ibu bisa Kenapa harus tidak dinilaikan Sehingga Akan menjadi penyebab Berkurangnya nilai Bapak Ibu Ketika Bapak Ibu telah memiliki karya inovasi Namun tidak berani menilaikan Nah Mulai hari ini setelah mendapatkan informasi ini Silahkan Bapak Ibu bisa menyusun Karya inovasinya Dan membuat laporan karya inovasinya Selanjutnya Selanjutnya Yang pertama adalah Setelah Yang pertama pada bagian kedua ini Adalah Jenis alat praktikum Jenis alat praktikum Apakah yang bisa dibuat Yaitu Jenis alat praktikum sains Jenis alat praktikum teknik Untuk alat praktikum sains Ini diperuntukkan Untuk alat praktikum Menunjang mata pelajaran matematika Fisika Kimia Dan biologi Ini bisa dibuat Bisa disusun Laporannya Sedangkan jenis alat praktikum teknik Ini terutama untuk Teman-teman Bapak Ibu Guru Dari kejuruan Dari teknik mesin Teknik listrik Teknik sipil Teknik arsitektur Teknik informatika Teknik desain Dan sebagainya Nah selanjutnya Membuat alat praktikum Maka dalam membuat alat praktikum ini Bapak Ibu akan diberikan nilai Berdasarkan kategori Kompleks akan bernilai 4 Angka kreditnya 4 Cukup tinggi bukan Ya jadi Penilainya 4 Jika alat praktikum itu terkategori kompleks Kemudian Alat praktikum yang dikategorikan sederhana Maka akan diberikan angka kredit sebesar 2,00 Nah Apa yang menjadi tolok ukur kategori kompleks Dan apa yang menjadi tolok ukur kategori sederhana Pada pembuatan alat praktikum Nah ini yang wajib Perlu Bapak Ibu baru ketahui Sehingga dalam membuat karya inovasi alat praktikum Bapak Ibu bisa mengarah kepada Kategori sederhanakah Atau kategori kompleks Nah kita akan lihat Terkait tentang kategori Alat praktikum Kategori alat praktikum Nah Ini dikategorikan kompleks Dan kategori sederhana Itu ternyata tergantung akan jumlah produk karyanya Jadi berapa banyak bisa Bapak Ibu guru buat Secara sempurna untuk dinilaikan Nah Untuk kategori Berdasarkan jumlah produk Kita lihat antara Alat praktikum sains Dan alat praktikum teknik Maka kategorinya adalah Ini Jenis alat praktikum sains Jenis alat praktikum teknik Untuk sains Dikategorikan kompleks Jika jumlah karya Yang dibuat Sebanyak 4 set Demikian pula Untuk alat praktikum teknik Terkategori kompleks Jika jumlah karya Yang dibuat Sebanyak 4 set Sedangkan alat praktikum Terkategori sederhana Itu untuk sains Jumlahnya 2 set 2 set Sedangkan untuk teknik Sama Yaitu sejumlah 2 set Jadi ini Bapak Ibu Yang Membedakan Kategori kompleks Atau subterhana Sangat jelas sekali Yaitu berdasarkan Jumlah produk karya Yang berhasil Bapak Ibu Buat Nah Caratannya Disini Penilai Itu berhak Membeli Nilai 4 Untuk karya Alat praktikum Yang memiliki Tingkat kesulitan Tinggi Berbiaya Mahal Dan Nilai kemanfaatnya Sangat tinggi Jadi ini nanti Hak sepenuhnya Ada di Timpenilai Selanjutnya Jenis yang berikutnya Adalah Karya seni Untuk karya seni Sangat banyak sekali Maka ini nanti Akan kita kupas Sedikit demi sedikit Nah Untuk kali ini Jika belum selesai Nanti kita akan lanjut Di karya inovasi Bagian ketiga Masuk ke Jenis karya seni Apa Sajakah Yang bisa Dibuat Dan Dinilaikan Ya Ini Yang pertama Jenis Karya seni Sastra Nah Jenis karya seni Sastra Ini yang bisa Dibuat Sebagai karya inovasi Adalah Novel Cerpen Puisi Naskah Naskah Drama Naskah Teater Naskah Film Ini adalah Jenis karya seni Dari seni sastra Yang bisa Dinilaikan Karya ini Yang kedua Jenis karya seni 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 rupa Di antaranya Seni rupa Kria logam Seni rupa Kria kayu Seni rupa Kria keramik Kemudian Ada lukisan Patung Patung Serta Ukiran Nah Yang Berwarna kuning Ya Yang berwarna kuning ini adalah jenis-jenis karya seni yang bisa dibuat Yang ketiga Bidang desain komunikasi visual Yang bisa didilikan sebagai karya inovasi adalah Membuat sampul buku Ya Desain Sampul buku Desain cover Untuk para ilustrator Manual Maupun Computerize Kemudian Karya poster Juga ada karya brosur Fotografi Animasi Film Dan Company Profil Kemudian Seni musik Seni suara Yang bisa dibuat Karya inovasi Dan bisa didilikan adalah Penciptaan lagu umum Penciptaan lagu daerah Penciptaan himne Penciptaan mars Dan penciptaan aransmen musik Nah Ini semua Bisa Dinilaikan sebagai karya inovasi Yang kelima Seni Busana Yaitu Karya seni Membuat baju Membuat celana Membuat rock Jadi Seni pusana Itu pun dapat Dinilaikan sebagai karya inovasi Terakhir Enam Seni Pertunjukan Maka Yang bisa dinilaikan sebagai Sebagai karya inovasi Adalah Seni Teater Seni Drama Tari-tarian Anak-anak Tari kreasi Tari baru Tari tradisional Sendera tari Dan Ensemble musik Ini semua Pun Bisa dinilaikan Sebagai Karya inovasi Nah Demikian Bapak-Ibu Dua Jenis Karya Yang Bisa Bapak-Ibu Guru Buat Dan Bapak-Ibu Guru Nilaikan Untuk Karya seni Ini nampaknya Tidak cukup Dalam pertemuan Kali ini Kita Belum Bisa Membahas Kategori Pernilaian Untuk Masing-masing Karya Novel Itu harus Berjumlah Berapa Termasuk Kategori Apa Dan Nilainya Berapa Cerpen Itu Seperti Apa Yang Bisa Dinilaikan Puisi Itu Pun Sejumlah Berapa Kategorinya Apa Nilainya Berapa Sampai Dengan Yang Nomor 6 Ini Akan Kita Bahas Tuntas Bapak-Ibu Di Karya Inovasi Bagian Ketiga Pertemuan Mendatang Semoga Dengan Saya Tampilkan Ini Bapak-Ibu Bisa Mulai Menggali Ide Pikiran Ataupun Karya Yang Telah Dibuat Untuk Bisa Direnovasi Kembali Kemudian Bisa Dinilaikan Nah Bapak-Ibu Untuk Menemukan Menciptakan Karya seni Sekali lagi Ini Penilaiannya Itu Berdasarkan Kategori Sekali lagi Ini Kategori Komplek Kompleknya Seperti Apa Dalam Karya seni Nanti Kita Bahas Ceperteman Yang Mendatang Kali Ini Nilai Angka Kredit Kategori Kompleks Nilainya 4 Jika Mendapatkan Kategori Sederhana Nilainya 2,00 Ini Bapak-Ibu Untuk Menciptakan Karya Seni Dalam Kategori Kompleks Dan Seduhana Nah Demikian Bapak-Ibu Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Lengkap Dan Jelasnya Kategori Karya Seni Dan Berapa Banyak Produk Yang Harus Dibuat Seterusnya Akan Kita Sampaikan Sekali Lagi Pada Bagian Karya Inovasi Yang Ketiga Mendatang Saya Kira Cukup Bapak-Ibu Pertemuan Pada Kesempatan Kali Ini Dan Jika Ada Orang Saya Mohon Maaf Sebelum Saya Akhiri Sekali Lagi Bila Bapak-Ibu Guru Berkenan Silahkan Sentuh Jempol Ke Atas Kemudian Yang Belum Subscribe Mohon Dibantu Untuk Subscribe Sehingga Saya Bisa Bersemangat Untuk Mengunggah Konten-konten Yang Lebih Bermanfaat Bagi Kita Semua Kemudian Bisa Share Ke Bapak-Ibu Guru Yang Membutuhkan Informasi Ini Kurang Lebih Maaf Bila Tufik Wala Daya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh